Anda introvert? Berikut ini peluang usaha menguntungkan yang cocok bagi seorang introvert. Mau tau apa saja? Tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel youtube Belajar Berbisnis. Menjadi orang yang introvert seringkali dipandang sebelah mata. Karena banyak yang mengira orang introvert itu adalah si penyendiri. Padahal introvert bukan berarti tak bisa bersosialisasi. Melainkan mereka ini adalah tipe orang yang akan lebih produktif, lebih berenergi dan bisa memaksimalkan pribadinya ketika sendirian. Mereka tetap bisa bersosialisasi dengan orang kok. Tetapi energinya akan terkuras habis dan biasanya mereka akan mudah merasa lelah karenanya. Apakah Anda termasuk tipe orang seperti itu? Jika iya, jangan khawatir. Berikut ini kami akan berikan Anda inspirasi peluang usaha rumahan yang sangat cocok dijalankan oleh para introvert. Peluang usaha ini tidak memerlukan banyak interaksi dengan orang lain. Jadi Anda bisa lebih nyaman dan maksimal menjalankannya. Yang pertama, jual barang custom. Peluang usaha rumahan yang pertama cocok dengan Anda yang memang senang berkreasi dengan membuat desain menarik. Ada pun desain menariknya bisa disematkan pada mug, bantal, kawas, jaket, casing HP, dan pernak-pernik lainnya. Anda bisa memulai bisnis rumahan desain barang custom. Barang custom memiliki potensi pasar yang baik loh. Karena kebanyakan orang sekarang menyukai hal-hal unik dan menarik. Anda bisa membuat desain yang Anda suka, supaya saat mengerjakannya pun tetap senang dan semangat. Dalam hal memasarkan produk, Anda bisa memanfaatkan e-commerce, media sosial, bahkan situs online lainnya. Yang berikutnya, usaha laundry. Selanjutnya, ada usaha laundry, yang bisa menjadi peluang usaha yang cocok untuk orang introvert atau pemalu seperti Anda. Teknologi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah usaha laundry juga tidak sulit loh. Tidak memerlukan teknologi mutakhir, Anda bisa memulainya dengan teknologi biasa terlebih dahulu. Mengatasi sikap Anda yang introvert, peluang usaha ini juga tidak memerlukan kemampuan sosial yang tinggi untuk bisa sukses. Adapun, supaya bisa banyak pelanggan, Anda harus memastikan bahwa kualitas layanan, komitmen, dan konsistensi dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Kalau ketiganya sudah Anda pegang, maka usaha Anda memiliki potensi besar untuk berkembang pesat. Yang berikutnya, kerajinan tangan. Taukah Anda, pengusaha yang bergerak di bidang industri kerajinan tangan atau seni kebanyakan memiliki kepribadian introvert loh. Anda bisa menyalurkan hobi Anda seperti memahat, membuat perhiasan, menganyam, dan lainnya. Sekarang pun, produk-produk handmade juga tak kalah bersaing dengan produk dari brand besar. Anda bisa melihat inspirasi desainnya melalui internet seperti dari Pinterest, Tumblr, WeHearIt, hingga sosial media lainnya. Tapi perlu Anda catat bahwa jadikan semua referensi sebagai inspirasi saja, bukan untuk digiplak secara terang-terangan ya. Yang berikutnya, bisnis pakaian. Peluang usaha yang cocok untuk orang dengan kepribadian introvert adalah bisnis pakaian seperti jualan gaun, kebaya, atau jas. Nah, ketika melakukan bisnis ini, kreativitas dan keahlian tetap busana sangat dibutuhkan. Jika nantinya Anda memiliki hasil karya yang bagus, tak perlu bersusah payah bersosialisasi memasarkan bisnis. Alasannya karena hasil karya Anda yang akan dengan sendirinya menjadi sarana pemasaran yang efektif. Terlebih, Anda juga bisa memanfaatkan kemudahan media sosial untuk memamerkan hasil karya Anda. Nah, peluang usaha ini juga bisa dimulai dengan modal kecil, terlebih jika Anda bisa menjahit sendiri. Lalu bagaimana jika Anda tidak bisa menjahit? Tenang saja, Anda bisa membuat pola desainnya saja, lalu meminta jasa konveksi dengan harga terjangkau untuk menjahitnya. Yang berikutnya, agen jasa pengiriman. Semakin menjamurnya bisnis toko online, terlebih banyak juga toko offline yang beralih ke digital, membuat agen jasa pengiriman juga meningkat. Bahkan bisa dibilang agen jasa pengiriman ini sebagai gaya hidup. Coba hitung dalam bulan ini, sudah berapa kali Anda menerima paket? Nah, peluang usaha untuk para introvert selanjutnya adalah agen jasa pengiriman. Ada pun untuk bisa sukses di bidang ini, Anda membutuhkan komitmen layanan yang baik pada pelanggan, ketelitian, lokasi strategis, dan kecepatan. Usaha ini bisa dimulai dengan modal yang tidak terlalu besar. Anda juga tak membutuhkan waktu banyak untuk interaksi dengan pelanggan. Yang berikutnya, jasa pembuatan aset digital. Ada pun peluang usaha yang dimaksud di sini adalah aset digital seperti jasa desain grafis, web developer, desain tema website, konsultan digital marketing, dan sebagainya. Ya, di zaman sekarang, media digital memegang peranan penting untuk bisnis. Maka dari itu, peluang bisnis ini sungguh sangat besar potensinya untuk bisa berkembang terus di masa depan. Bila perlu nih, Anda bisa mengajak teman-teman Anda yang memiliki masing-masing keahlian untuk bergabung membuat satu jasa aset digital. Tak perlu punya kantor tetap, Anda bisa melakukan semua ini dengan sistem kerja remote. Bahkan, alih-alih bertatap muka langsung, Anda bisa menggunakan sistem video call atau con-call dan berkomunikasi dengan klien nantinya. Yang terakhir, bisnis kuliner. Peluang usaha rumahan untuk Anda yang introvert selanjutnya adalah bisnis kuliner. Ada pun bisnis kuliner ini bisa dibilang adalah bisnis yang sangat kuat potensi di pasarnya. Bagaimana tidak? Setiap harinya tidak mungkin orang tak makan minum, bukan? Nah, lalu bagaimana bisa kuliner menjadi industri yang cocok dilakukan oleh orang introvert? Dalam bisnis ini, hal utama yang membuatnya berkembang adalah kualitas, cita rasa, pelayanan dari produk yang Anda tawarkan. Setelah memiliki semua itu, nantinya produk Anda lah sendiri yang akan bekerja. Selama produk Anda enak, menarik, higienis, ditambah harganya juga terjangkau, pasti produk Anda potensinya besar di pasaran. Untuk cara mempromosikannya pun, Anda bisa menggunakan media sosial atau bekerja sama dengan merchant dengan beragam aplikasi online. Itulah peluang usaha yang bisa Anda jadikan referensi jika Anda adalah seorang introvert. Semangat mencoba dan semoga sukses! Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com.com Dan silahkan klik like di fanpage tersebut, supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Terima kasih telah menonton!